Produsen smartphone asal China, Vivo, diam-diam merilis ponsel terbarunya, Vivo Y19S. Ponsel ini sudah muncul di situs resmi Vivo Global. Meski namanya serupa, Vivo Y19S bukanlah penerus dari Vivo Y19 keluaran 2019. Vivo Y19S adalah penerus dari Vivo Y17S yang diwilis pada Oktober 2023. Sebagai penerus, ponsel ini membawa sejumlah kebaruan seperti cincin LED RGB, kapasitas baterai yang lebih besar, dan lain-lain. Adapun LED RGB ini diletakkan di punggung smartphone, tepatnya di modul kamera berbentuk persegi panjang. Cincin ini bisa berubah warna saat pengguna memutar musik atau mendapatkan notifikasi. Opsi warnanya juga bervariasi seperti pelangi, mulai dari biru, orange, uo, hingga hijau. Smartphone terbaru Vivo ini juga mengunggulkan baterai jumbo berkapasitas 5500 mAh yang meningkat dari 5000 mAh dari Vivo Y17S. Baterai ini diklaim bisa mempertahankan 80% kapasitasnya meski sudah diisi ulang selama 1460 kali dalam 4 tahun. Vivo Y19S juga didukung teknologi fast charging berdaya 15V. Soal desain, Vivo Y19S membawa layar berukuran 6,68 inci meningkat dari layar 6,56 inci di Vivo Y78S. Layar Vivo Y19S mempunyai panel IPS LCD dengan resolusi HD+, refresh rate 90Hz, rasio aspek 20x9, rasio layar ke bodi 85,1%, kerapatan pixel 264 ppi, dan tingkat kecerahan 1000 nits dalam mode High Brightness. Di sektor fotografi, bagian tunggu Vivo Y19S dibekali kamera utama 50MP dan lensa pendukung yang tidak dirimisikan resolusinya. Sementara itu, kamera selfie-nya memiliki resolusi 5MP. Resolusi kamera selfie ini menurun dari 8MP. Tetapi, kini kamera depan tersebut dimuat dalam lubang punch hole bukan modul tetesan air seperti di Vivo Y17S. Untuk hardware, HP Vivo Y19S diotaki oleh chipset Unisoc Tiger T612 berfabrikasi 12nm. Sistem on-chip Octa-Core ini mencakup dua inti Cortex-A75 dengan clockspeed 1,8 GHz dan ilam inti Cortex-A55 dengan clockspeed 1,8 GHz. Unit pengolah grafisnya adalah Mali-C57. Chipset yang mendukung konektivitas 4G ini ditemani oleh RAM LPDDR4X 8GB dan media penyimpanan eMMC 5.1 128GB. Smartphone ini dibekali slot dua kartu nano SIM dan satu kartu microSD. Vivo Y19S mengantongi sertifikasi ketahanan air dan debu dengan rating IP64. Sistem operasi yang dijalankan adalah Android 14 yang dipoles dengan tampilan antarmuka OneTouch OS 14. Spesifikasi Vivo Y19S lainnya mencakup jack audio 3.6mm, dual speaker, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11, GPS, sertifikasi TUV Rheinland Low Blue Light, port USB-C 2.0, dan pemindai sidik jari yang terintegrasi dengan tombol daya. Vivo Y19S memiliki dimensi 165.8 x 76.1 x 8.1 mm dengan bobot 198 gram. Pilihan warna yang tersedia adalah Pearl Silver, Glossy Black, dan Glacier Blue. Harga Vivo Y19S masih belum diketahui, dan Vivo pun belum memastikan bakal merilis smartphone ini di negara mana saja. Sebagai perbandingan, Vivo Y17S pada peluncurannya dijual seharga $199 Singapura atau sekitar Rp 2,3 juta untuk varian RAM 6GB dan storage 128GB. CKC TV, out.